Dalam rangka peringati Hari Media Sosial Nasional tanggal 10 Juni 2022, Elhan Jakaria gelar acara diskusi milenial kreatif dan mengingatkan peran serta masyarakat untuk bijak menggunakan media sosial. Dalam peringatan Hari Media Sosial 10 Juni 2022, Elhan Jakaria, Direktur PT Pemimpin Masa Depan didampingi Teknikal Direktur Riziki Prihanto menyampaikan soft launching pemimpinmasadepan.com dan aplikasi pemimpin masa depan yang bisa didapatkan di Playstore. Sebenarnya agennya sudah lama, kita sekarang soft launching itu untuk mengupgrade dari pemimpin masa depan YouTube channel, punya Bang Elhan, untuk lebih ketikatkan lagi menjadi media, skala nasional. Nah, tujuannya, harapannya adalah kita itu bisa menjadi agregasi berita-berita positif yang ada dari yang mungkin yang tidak terliput. Karena kan kadang tendensi media sekarang itu bad news is good news kan. Jadi berita buruk itu adalah berita baik. Jadi berita-berita baik, prestasi-prestasi, inspirasi itu tenggelam. Nah, kita pengen jadi pembeda di situ. Riziki Prihanto mengatakan media online pemimpin masa depan didirikan untuk menjadi agregasi media positif yang mudah dikonsumsi masyarakat. Dalam soft launching, Elhan Jakaria memberikan apresiasi untuk seluruh wartawan yang dibakili Henggi Komawal sebagai wartawan senior TVRI. Oke Bang Elhan, dipotong Bang Elhan. Tapi setelah dipotong, kita mau tanya, orang pertama yang abang kasih, Tumpang ini siapa nih Bang? Orang yang paling bersejarah, saya akan persembahkan ini dari pemimpin masa depan dan kawan-kawan untuk Pak Henggi, wartawan paling senior di TVRI, televisi yang paling senior yang berada di Republik Indonesia. Dan Pak Henggi, tetaplah TVRI menjadi media pembersatu bangsa yang lebih kekinian dan lebih milenial lagi. Mantap. Oke. Juga apresiasi untuk TVRI Nasional yang telah hadir sejak 24 Agustus tahun 1962 sebagai media senior. Sementara Elhan Jakaria mengatakan selain mengangkat karya dan prestasi putra-putri Indonesia, juga disiapkan program berita yang mengangkat kultur, entrepreneur, ekonomi kerakyatan, nelayan, peternak, UMKM, dan petani. Untuk legalitas, saya berterima kasih pertama kali kepada Presiden Republik Indonesia, Insinyur Haji Jokowi Dodo, bahwa pemimpin masa depan saya menggunakan PT Perorangan, sejalan selaras dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Pemimpin masa depan? Pemimpin masa depan melalui PT Perorangan, dan ini sangat mudah satu hari jadi. Mantap. Oke, buat rekan-rekan. Nah brother, aneh mau nanya satu, bagaimana teknikalnya? Teknikalnya seperti apa sih nih? Biar jelas pemimpin semua ini apa nggak? Pemimpin itu ada yang diciptakan, ada yang dilahirkan. Acara Talkshow yang dipandungi Ting Cakrawala, sukses. Jadi kita tuh pengen juga menemukan pemimpin-pemimpin yang selama ini belum terpublikasi, yang belum terekspos gitu kan. Karena kalau misalnya kita hanya melihat media mainstream saja, kadang pemimpin itu dibentuk gitu kan. Nah kalau kita pengen bottom up, ditemukan dari bawah. Karena di setiap jenjang, di level kecamatan, kelurahan, selalu ada pemimpin di situ. Pemimpin gerakan, pemimpin masa pemimpin, pemimpin yang inspiratif. Kita mencoba mengangkat itu semua, meliput, dan menyebarkan berita bahagia, berita baik. Hadir dalam acara, mengaman Muhyai Asari, Yohannes Eko Prasetyo, dan Guntoro Sulung. Saya, Mayor General TNI Punawirawan, Rakyat Tata Kehidunit. Presiden Tanda Indonesia mengucapkan selamat hari media sosial. Tolong media sosial, sebarkan secara bersama-sama. Dan juga, saya minta kepada saudara-saudara sekalian, gunakan media sosial dengan bijak. Selamat malam, saya Jek Tumewan, Ketua Umum Benteng Jekowi. Mengucapkan selamat dan sukses kepada Bun Elhan dan teman-teman atas terselenggarnya daripada pemimpin masa depan. Semoga selalu lancar dan selalu diridoi oleh Tuhan yang mahasiswa. Terima kasih. Pemimpin masa depan Media Partner mengabarkan.